Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semuanya Apa kabar kalian? Semoga kalian masih semangat di pagi hari Dan kita akan cobain untuk Kembali membangun semangat kalian Yang mungkin bagi kalian yang sekarang lagi belajar Web design Bagi kalian yang sekarang mungkin lagi belajar Tentang gimana caranya buat website Secara mandiri atau secara Autodidak Gak masalah ya Semangat, yang penting tetap semangat Buat kalian semua Nah hari ini saya Wyrsa Putra Di channel Codeners Yang Alhamdulillah Kemarin tuh untuk di Beberapa batch kemarin Kita sudah berhasil meng-convert Orang-orang yang tadinya Dia awalnya penjual nasi padang Terus sekarang sudah berganti ke Tukang coding gitu ya Terus yang tadinya Nganggur Yang tadinya Kena PHK Sekarang Alhamdulillah Sudah berangsur-angsur pulih Dan sekarang sudah menjadi web designer Di salah satu Website terdama Yaitu Brodo Salah satu merk brand Lokal ternama Di bagian sepatu Nah websitenya dia sekarang yang pegang Padahal basicnya Tidak ada IT sama sekali Jadi benar-benar Dia mulai dari nol Jadi bagi kalian yang mungkin Saya bukan sekolah di IT Apakah saya bisa kerja sebagai orang IT Ataupun sebagai web designer Ataupun sebagai web developer Bisa Karena beberapa murid saya sudah membuktikannya Terus ada lagi yang Dia baru mulai Gitu ya Berkuliah mulai Kemudian Dia coba pelajarin Tentang web design Dan sekarang Dia dapat 1.200 dolar Gitu ya Oke Disini Saya akan coba Berbagi kepada kalian Ya Supaya kalian Bisa tetap semangat Dan yang masih belajar Mungkin Bisa semangat juga Nanti sekalian kita juga Coba belajar buat website Ya teman-teman Tapi sebelumnya Saya akan coba Berikan Semangat sesaat Untuk kalian semua Gitu ya Oke Nah disini Saya akan coba Mulai dari yang ini dulu ya Ada murid saya Ini dia baru 3 kali pertemuan Ya Jadi kita ada Kelas mastering web design Itu kelas yang sangat worth it Kenapa teman-teman Karena Cuma dengan 350 ribu rupiah Banyak sekali manfaatnya Buat kalian Yang kalian dapatkan nantinya Ini baru 3 kali pertemuan Teman-teman Dan Dia bisa buat website Seperti ini Ya Dia sudah bisa buat Website portfolio Untuk dia sendiri ya Ini ada Mas Aldi Setia ya Kebetulan Dia baru daftar juga Dan dia baru ikut Di pertemuan Kedua Atau ketiga Gitu ya Kalau gak salah Di pertemuan ketiga Dia baru ikut Dan dia melihat rekaman Di pertama Di rekaman video pertama Dan video kedua Dan dia Di pertemuan ketiga Ini sudah bisa mengumpulkan Tugas seperti ini Teman-teman Ya Padahal dia baru Ikut sekali Gitu ya Nah Terus Contoh-contohnya Saya akan coba Lihat lagi Perlihatkan ke kalian ya Di sini juga ada Beberapa Jadi Kelasnya Kenapa saya bilang cukup worth it Karena Kalian bisa Benar-benar Belajar Nah ini juga sama Ini Masutrisno Ini baru belajar juga Sudah di pertemuan ketiga Dia sudah bisa buat Website seperti ini Ya Bagi pemula ini Sudah cukup lumayan ya Teman-teman Dan Di sini Kalau kita coba Lihat lagi Nah ini ada Mbak Dita Sudah bisa buat Web seperti ini Di pertemuan ketiga ya Jadi Kelas ini cukup worth it Buat kalian ikutin Kenapa? Karena Benar-benar Dengan modal yang sedikit Ya untuk belajar Kalian sudah bisa Buat website seperti ini Nah ini juga ada Mas Ini kalau tidak salah Mas Kita coba cek ya Ini Mas Jephon ya Nah Ini Mas Jephon Oke Mas Jephon Oke Nah Terus ini Ini dari yang sudah lulus ya Dari Codeners Nah ini kalau ingin lihat Desainnya itu Ini salah satu Mas Jaka Yang penghasilannya sekarang sudah Ribuan dolar Kenapa ribuan dolar? Nanti saya akan coba Sebutkan Saya akan coba Tampilkan Kepada kalian semua ya Dia dapat kontrak Dari Upwork Ya Ini baru lulus dari Kelas Mastering Web Design Dan juga sedikit pendalaman ya Di kelas Web Designnya Nah Dia sudah bisa buat seperti ini teman-teman Ya Ini projectnya dia ya Teman-teman ya Dan ini ada yang Ini yang dia jual ya Teman-teman Oke Nah Sekarang Penasaran gak? Ini beneran gak? Sebenarnya orang ini Dapetin Ribuan dolar Nah Kita coba cek ya Disini saya akan coba berikan kepada kalian Nah disini ya Kita coba cek Nah Nah Dia bilang Ini Mas Jaka ya Orangnya ini Kenapa orang ini? Kita coba lihat ya Dribblenya I know Timnya sama ya Oke Nah Disini Kalau kita lihat Dia dapat ini mas Oke Dia dapat ini ya Mas-mas dan bamba Semua Yang lagi nonton Dia dapat project 1200 dolar Dan dia baru lulus Dari kelas Codeners ya Teman-teman Karena kita ada Hampir setiap minggunya Kita ada latihan terus Teman-teman Kita drill Semua Kalian semua kita drill Sehingga kalian cepat bisa ya Padahal kelasnya itu murah banget Ya Disini Dia dapat 1200 dolar Gitu ya Dan Dia benar-benar dapat kontrak ya Oke Kontrak kerja UI Sama orang USA Sama orang Amerika Serikat ya Nah ini dia Di proses interviewnya Ya Seperti itu ya Jadi Seperti itu Nah Dia sudah dapat 1000 dolar ya Ini juga projectnya Masih banyak lagi Project dia ya Dari yang awalnya Tidak bisa sama sekali Sekarang dia sudah bisa Hasilkan 1000 dolar Gitu ya Yang penting dia tetap semangat Buat Belajar terus Kemudian Ada satu lagi Satu lagi itu Kita coba ke youtube Terus disini ada Zdev Nah Zdev ini Ini adalah Salah satu Channel ya Ini punya murid saya Teman-teman Yang Sama-sama Baru lulus juga ya Dari Kelas Codeners Kelas Mastering Web Design Ya Dia langsung share Gimana caranya Buat website disini Dan dia Tidak cuma ikutan Mastering Web Design Dia juga ikutan Kelas React Dia juga ikutan Kelas JavaScript Jadi Hasilnya itu Sudah bisa dilihat Ya teman-teman Nah Betulan Orang ini Ini namanya Mas Zaror Ya nanti Saya akan coba Berikan ke kalian Mas Zaror ini Alhamdulillah Dia sudah Lulus Probations Ya atau Intranship Dan sekarang Dia sudah Jadikan Untuk tab Sebagai UI UX Kita coba Cek ya Nah Kita coba Cek Sebentar Saya akan Coba Buka Whatsapp Dia Ya Ya Disini Kalau kalian Lihat Ya Mau kasih info Atas Sambles Saya sudah Di-hire Full-time Sebagai UI UX Designer Gitu ya Jadi disini Kelasnya juga Ada banyak Ya Gitu ya Nah ini Kenapa ini Saya bilang Youtube nya dia Karena dia bilang Seperti ini ya Dia sudah buat Youtube channel nya sendiri Teman-teman Oke Jadi Ini Dari beberapa Kisah suksesnya juga Ada Satu lagi Ada Mas Mamai Juga ada Gita ini Salah satu Murid kebanggaan saya Kita coba Cek ya Nah Kita coba Cek dulu Sebentar Saya coba Kasih tau Ke kalian Ya Ini kita coba Cek ya Ini sekarang Dia kerja Di PT Brodo Bagian Admin Market Nah Tetapi Kemarinya itu Ada peluang besar Jika memperkar Di IT Web Designer Gitu ya Nah Disini Dia sudah Ini ya Dia sudah Keterima Kerja Tapi bukan Sebagai IT Web Sebagai Admin Market Ya Nah Tapi disini Nanti dia Akan Dia coba Ngelamar Disini Kita coba Cek Ya Dan dia Keterima Saya dikerjakan Sekarang pegang Websitenya Gitu ya Dikerjakan sekarang Pegang Websitenya Dan Alhamdulillah bisa kerja dari rumah Dan dia suruh buat Micro Site Jadi Ada banyak cerita-cerita Menarik ya Dan Cerita-cerita Inspiratif Dari teman-teman kalian Yang sudah ikutan Kelas Mastering Web Design Dari yang dia Nggak bisa apa-apa Jadi bisa Gitu ya Nah Jadi Semuanya Bisa kalian Kerjakan ya Disini ya Jadi Dari nanti Kelas Mastering Web Design Kalian juga bisa Ngulik sendiri ya Tentang Misalkan Bootstrap Atau tentang Framework-framework Yang lain Gitu ya Nah Biasanya juga Murid saya Melakukan hal Seperti itu ya Dan disini juga Salah satunya adalah Ini dia Ini Mas Amin Yang tadinya Dia menjual nasi padang Sekarang dia Ada kerjaan juga ya Membuat website ya Jadi Nggak cuma Orang yang Basicnya IT Yang bisa buat website Tapi dari semua Basic pun Maksudnya dari semua Kerjaan apapun Gitu Atau dari semua Background apapun Background pendidikan apapun Bisa membuat website Karena disini Jujur aja Ada banyak sekali Ada yang Dari arsitek Yang belajar Ada pun yang umurnya Sudah 52 tahun Ada yang 48 tahun Ada juga Yang Dari petani jamur Gitu ya Ada juga Yang admin sekolah Tari Yang sekarang jadi guru Web design Di SMK Bandung Gitu ya Macem-macem Teman-teman Ada juga yang Lolos ya Dari awalnya Itu dia cuma admin Di PPJS Ketenaga Kerjaan Sekarang dia Jadi yang megang Websitenya Di PPJS Ketenaga Kerjaan Gitu ya Kalau itu dia Dia buat Websitenya Jadi dia Kebetulan dia ikut Yang bootcamp Teman-teman Ya memang sedikit mahal Tapi hasilnya lebih worth it lagi Karena ada jaminannya Jadi seperti itu Teman-teman Sekarang Alhamdulillah Kodinor sudah bisa Meng-convert orang-orang Untuk bisa Buat website Nah sekarang Giliran kalian ya Oke Saya sudah ada Berapa menit Sebelas menit Ngomong tentang Mungkin Inspirasi sedikit Buat kalian ya Dan sekarang Kita akan cobain Untuk Buat Desainnya nih Gimana cara Buat desain Website ya Kali ini Kita akan coba Buat Company profile Lagi ya Karena kebetulan Company profile Kemarin lagi dicari banget ya Kita akan coba Buat Untuk website Company profile Gimana caranya Misalkan Disini Saya akan coba Buat Company profile Mungkin Seperti ini Kali ya Oke Seperti ini Oh ini dari Laivan Tio Saputro Desainnya Kita akan coba Kita akan coba Base nya itu Desainnya seperti ini ya Tapi kita Gak akan Samakan ya Kita cuma Samakan Formnya aja Dan bentukan Desainnya Pasti beda Oke Kita akan Cobain Teman-teman Buka Visual Studio Code Kalian Kemudian Disini Kita coba Cek dulu ya Kita akan Buat misalkan Namanya Future Needs Ya Kita coba Drag and drop Seperti ini Seperti biasa Kita coba Index .html Kemudian Kita coba HTML .25 Lalu saya akan Coba Buat CSS Kita akan Buat Style .css Saya akan Coba Buat Sash nya Ya Teman-teman Kemudian Saya akan Coba Embed Style .css Sekarang Saya akan Coba Buat Dulu Disini Ada Container Saya akan Coba Buat Max Width 1200 Pixel Kemudian Width 90% Di Kelas Mastering Web Design Kita bahas Ada Ada juga Privat Jadi Teman-teman Bisa ikutan Kenapa Kita pakai Ini Kenapa Buatnya Seperti Ini Itu Dibahas Semua Jadi Kalian Dalam 3 Pertemuan Saja Sudah Kelihatan Impact Kalian Oke Kita coba Lanjutkan Lagi Disini Kita coba Link CSS Dan Kemudian Saya akan Coba Set Untuk Body Saya akan Coba Set Margin 0 Bading 0 Oke Dan Sekarang Kita akan Coba Cek Dulu Disini Dia punya Top Buat Info Info Disini Kita akan Coba Cek Dulu Disini Saya akan Coba Buat Top Header Oke And Top Header Dan Saya akan Coba Buat Disini Top Header Disininya Saya akan Coba Buat Container Lalu Saya akan Coba Buat Disini Deflex Oke Nah Disini Nanti Kita coba Buat Untuk Yang Deflex Deflex Kita coba Buat Display Flex Lalu Kemudian Saya akan Coba Set Disini Ya Kita punya Bahasa Kemudian Kita punya Disini Kita punya Oke Mungkin Info Ya Lalu Disini Kita punya Untuk Profile Untuk login Dan Sign up Ya Disini Kebahasannya Kita punya Kita punya Select Ya Kita cuma Punya Option Misalkan ID Dan juga Kita punya Option Misalkan English Ya Oke Seperti ini Ya Dan Kita punya Info Infonya Disini Misalkan Yuk Dapatkan Harga Menarik Hanya Untuk Di Bulan Ini Terus Kita punya Untuk Yang ini Kita punya Untuk Login Atau Register Ya Nah Kemudian Disini Saya akan Coba Buat Lagi GC SP Space Between Kemudian Kita akan Coba buat Align Item Center Nah Sekarang Saya akan Coba Buat Dia disini Ya Kita buat GC SP Kemudian AI Center Nah Sekarang Kalau kita Coba Cek Disini Kita coba View Command Palette Open With Live Server Ya Nanti Dia akan Seperti Ini Saya akan Coba Kasih Untuk Di Bagian Top Headernya Saya akan Coba Kasih Background Mungkin Blue Ya Biru Kemudian Colornya Kita coba Set White Nah Untuk Blue Sendiri Saya akan Coba Pilih Blue Yang warna Sedikit Lebih Menarik Ya Nah Seperti Ini Oke Tidak Ada Seperti Ini Kita Coba Kasih Misalkan Padding Set 10 10 0 Ya Nanti Dia akan Ada Seperti Itu Dan Kita Akan Coba Buat Dulu Ya Untuk Di Bagian Select Kita 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 Coba Kasih Background Border Itu 0 None Ya Kemudian Saya akan Coba Set Border Radius 10 Pixel Atau Mungkin 5 Pixel Ya Jadi Kalau Sekarang Kita Coba Cek Dia Nanti Seperti Ya Oke ID English Yap Dia Seperti Ini Dan Untuk Link Sendiri Saya Coba Set Ya Untuk Di Bagian Top Header Dan Untuk Bagian Link Saya Coba Set Colour Itu Misalkan Lebih Ke Pix Oke Dia Seperti Ini Login Or Register Dan Sekarang Saya Coba Pake Google Phone Ya Kita Coba Pake Google Phone Kita Coba Pake Popins Seperti Ini Lalu Kita Coba Cek Copy Kita Coba Masukkan Dia Kesini Ya Oke Atau Di Atasnya Dan Kemudian Saya Coba Pakai Ini Ya Kita Coba Pakai Ini Ya Jadi Sekarang Dia Nanti Akan Seperti Ini Oke Kalau Kalian Lihat Ya Udah Sampir Sama Dan Sekarang Kita Akan Coba Buat Untuk Di Bagian Bawah Di Di Sini Kita Punya Background Untuk Bagian Hero Saya Akan Coba Buat Hero Di Sini Hero Ya Kemudian Di bagian Sininya CN Hero Lalu Sini Saya Coba Buat Hero Kemudian Container Ya Lalu Disini Kita Coba Cek Dulu Dia Ada Apa Saja Ya Dia Punya Ini Punya Hero Dex Dan Dia Punya Gambar Disini Oh Sorry Di bagian Hero Ini Dia Punya Header Juga Jadi Saya Coba Masukkan Header Disini Kalau Kalian Lihat Dia Punya Header Disini Saya Coba Masukkan Header Kemudian Disininya Saya Coba Masukkan Langsung Di Flex Dia Ada Logo Kemudian Dia Ada Menu Disini Dia Ada Menu Dan Dia Disini Punya Search Dan Juga Card Oke Disini Dia Punya Menu Yang Terakhir Dia Punya Bagiannya Adalah Card Seperti Itu Dia Punya Card Dia Punya Search Dan Juga Card Atau Disini Kita Bisa Bilang Shop Oke Untuk Logonya Sendiri Kita Pake Feature Needs Kita Pake H1 Kemudian A Kita Coba Cek Future Needs Kemudian Atau Kita Haru Kecil Semua Aja Future Needs Kemudian Disininya Kita Coba Cek Untuk A Disini Ada Home Kita Coba Cek Lagi Ada About Kemudian Disini Lagi Ada Contact Portfolio Kita Lihat Terus Di bagian Sininya Dia punya Icon Dua Icon Kita Buat Seperti Ini Saya Akan Coba Ambil Icon Di Flat Icon Disininya Saya Coba Cari Chart Search Dulu Search Nanti Kita Bisa Cari Chart Nah Untuk Search Sendiri Misalkan Saya Akan Coba Ambil Oke Untuk Background Oke Kita Coba Ambil Yang Ini Aja Yang Simple Kemudian Saya Akan Coba Edit Disini Saya Akan Coba Login Dulu Ya Teman Saya Akan Coba Login Dulu Ya Kenapa Kita Harus Login Dulu Kenapa Karena Kita Pengen Ubah Warnanya Kita Pengen Ubah Warnanya Jadi Warna Putih Ya Nanti Kita Akan Pakai Dia Itu Kita Coba Download Dulu Ya Teman Teman PNG Nah Ini Kita Bisa Pilih Di 18 Pixel Aja Kenapa Seperti Dia Tidak Pecah Nanti Link Nah Ini Kita Coba Ctrl C Kemudian Kita Coba Masukkan Lagi Dia Ke Feature Needs Kita Tambahkan Foldernya Images Nah Kita Tambahkan Disini Oke Sorry Tadi Suara Saya Agak Sedikit Menghilang Nah Disini Kita Coba Tambahkan Lagi Clark Ya Nah Di bagian Sininya Saya Misalkan Saya Coba Ini Ya Saya Coba Edit Icon Saya Coba Pilih Warnanya Ya Atau Warnanya Mau dibedain Juga Tidak Apa Misalkan Warnanya Lebih Cenderung Ke Bagian Sini Nah Disini Misalkan Kita Coba Set Seperti Ini Download Pilih Yang 128 Supaya Tidak Pecah Ya Lalu Saya Coba Ctrl C Masukkan Dia ke Feature Needs Ya Oke Nah Sekarang Saya Coba Tambahkan Disini IMG Ya Saya Coba Tambahkan Dari Image Magnifying Glass Kemudian Disininya Saya Coba Tambahkan Glass Icon 32 Ya Oke Disininya Saya Coba Tambahkan IMG Lalu Kita Coba Tambahkan Dari Sini Back Glass Icon 32 Nah Sekarang Kita Coba Tambahkan Disini Saya Coba Tambahkan Untuk Icon 32 Nah Disini Kita Coba Set Lagi Untuk Width 32 Pixel Ya Nah Sekarang Kalau kita Lihat Nanti Dia akan Seperti Ini Ya Ini Akan Ada Ini Dan Kita Akan Coba Tambahkan Background Dulu Untuk Di Bagian Hero Nah Disini Untuk Hero Sendiri Kita Akan Coba Tambahkan Background Teman Teman Background Saya Akan Coba Mulai Dari Blue Ya Kemudian Disini Kita Akan Coba Cek Warnanya Itu Harusnya Gelap Seperti Ini Jadi Kalau Kita Lihat Nanti Dia Seperti Ini Kita Coba Cek Lagi Warnanya Mungkin Birunya Lebih Kelihatan Birunya Nah Seperti Ini Kemudian Saya Akan Coba Cek Lagi Di Bagian Sininya Saya Akan Coba Try Oke Oke Nah Sekarang Seperti Ini Kita Coba Cek Dia Jadi Rapi Oke Kemudian Kita Akan Coba Cek Nah Disini Kalau Misalkan Dia Ternyata Jadi Lebih Kecil Untuk Icon Sendiri Kita Coba Cek Dulu Disini Icon 32 Kita Coba Cek Dia Di Ukuran 20 Pixel Mungkin Sekecil Ini 20 Pixel Kita Jadikan Icon 20 Saja Lalu Disini Kita Coba Ganti Jadi Icon 20 Ini Sama Jadi Icon 20 Oke Nah Kalau Kita Lihat Nanti Dia Seperti Ini Oke Nah Untuk Di Bagian A Nanti Di Bagian Header Ya Kita Coba Cek Dulu Untuk Header Nah Untuk Logonya Kita Coba Set A Disini Kita Coba Set Colour White Text Decoration Kita Coba Set None Lalu Untuk Di Bagian Menunya Kita Coba Set Bagian A Text Decoration None None Kemudian Kita Coba Set Colour Itu White Saya Tambahkan Padding Oke Text Decoration Itu None Oke Sudah Nah Disini Ada Expected Error Di Layak 44 Oh Ini Oke Sekarang Sudah Beres Nah Nanti Dia Jadinya Seperti Ini Ya Dia Akan Jadinya Seperti Ini Oke Jadi Kalau Kita Lihat Disini Ya Hampir Sama Ya Cuma Bedanya Disininya Dia Agak Sedikit Beda Karena Ini Bukan Di Center Saya Akan Coba Test Dulu Teman Teman Misalkan Dia Di Text Center Pun Oke Dia Kalau Kita Lihat Oke Dia Sudah Sesuai Ini Dia Letak Di Tengah Ya Nah Untuk Di Bagian Sini Juga Kita Sudah Dia Sudah Di Tengah Untuk Yang Sini Oke Nah Kita Sudah Bisa Nih Sudah Bisa Seperti Ini Ya Hasilnya Sudah Bagus Ini Sudah Bisa Diklik Lalu Kemudian Kita Coba Tambahkan Untuk Yang Bagian Text Bagian Text Disini Terusnya Mudah Tidak Terlalu Sulit Ya Teman Teman Kita Cobain Sekarang Nah Untuk Di Bagian Hero Text Jadi Kita Sudah Pada Header Disini Saya Akan Coba Berikan Penanda Untuk Header Set 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 C Header Disini Set 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 Header Ya Seperti Ini Nah Sekarang Kita Akan Coba Cek Lagi Kita Coba Cek Lagi Untuk Di Bagian Yang Lainnya Misalkan Disini Kita Set Hero Hero Description Ya Atau Disini Kita Coba Set Tadi Dia Sudah Ada Hero Nah Cuma Disini Saya Coba Tambahkan Lagi Misalkan AC Untuk Hero Content Nah Kemudian Disininya Saya Coba Atau Disini Cukup Deflex Saja Deflex Ya Untuk Kontennya Deflex Kemudian Saya Akan Coba Tambahkan Di Bagian Sininya Oh Disini Saya Sepertinya Butuh AC Aja Kemudian Saya Akan Coba Set Deflex Ya Oke Nah Kemudian Lagi Kita Coba Cek Disini Ada HC Dex Misalkan Hero Content Dex Oke Nah Sekarang Saya Akan Coba Buat Disini Ada H1 Nah Kita Coba Cek Lagi Disini Kalau Kita Lihat Misalkan We Can Convert Your Home To Become Comfortable Oke Nah Jadi Seperti Ini Kita Coba Cek Nantinya Dia akan Seperti Ini Ya Tentu 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 Di Bagian Bagian Untuk Bagian Button Disini Saya Coba Tambahkan A Titik Button Misalkan Disini Button Blue Kita Coba Set Disini Learn Now Oke Sekarang Saya Coba Hilangkan Margin Dan Padding Untuk A1 H2 H3 H4 H5 Margin Saya Coba Hilangkan Zero Padding Saya Coba Hilangkan Zero Kemudian Paragraph Kita Coba Set Margin Padding Kita Nol Jadi Seperti Ini Oke Kalau Kita Lihat Seperti Ini Nggak Masalah Nanti Kita Coba Kasih Spacer Conten Yang Pertama Saya Coba Kasih Space Header Dulu Disini Space Header Space Header Kita Coba Kasih Misalkan Padding Saya Coba Kasih 10 Atau 20 Pixel Atau Sebawah Jadi Kanannya 0 Jadi Saya Coba Kasih Yang Di Bagian Header Space Header Space Header Oke Sekarang Dia Jadi Seperti Ini Oke Kemudian Untuk Yang Di Bagian Bawah Ini Kita Coba Set Ada Namanya Space Content Nah Disini Kita Coba Set Padding 5% Sebawah Kiri Kanannya 0 Disini Kita Coba Set Dia Untuk Space Content Oke Nah Sekarang Kita Lihat Dia Nanti Seperti Ini Dan Kita Coba Set Untuk Hc Dex Bagian Hero Kita Coba Set Hc Atau Kita Coba Buat Baru Aja Hc Kemudian Saya Coba Buat Dex Disini Kita Coba C C Dex Saya Coba Set Width Itu Misalkan 50% Oke Nanti Dia Seperti Itu Lalu Kemudian Untuk Bagian Button Button Misalkan Saya Coba Tambahkan Background Itu White Colour Itu Saya Coba Colour Itu Samakan Dengan Ini Kemudian Kemudian Untuk Padding 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 Kita Coba Set Mungkin 15 Pixel Atas Bawahnya Kiri Kanannya 30 Pixel Oke Dan Sekarang Kita Coba Set Display Inline Block Dan Kita Coba Set Lagi Disini Kalau kita Lihat Nanti Seperti ini Ya Untuk Button Dia Seperti ini Nah Sekarang Kita Bisa Tambahkan Kita Bisa Tambahkan Untuk Bagian Sininya Nah Disini Karena Tadi Saya Sudah Hapus Margin Dan Padding Makanya Dia Merapat Seperti Ini Sekarang Kita Bisa Tambahkan Misalkan Untuk Spacer Ya Misalkan Disini Saya Coba Set Spacer Content Sudah Disini Spacer Biasa Gitu Saya Coba Tambahkan Misalkan Margin 10 Pixel Oke Nah Jadi Sekarang Kita Tambahkan Spacer Ini Saya Coba Tambah Spacer Kemudian Disininya Setiap Antara Elemennya Saya Coba Tambahkan Spacer Atau Kalian Bisa Namakan Spacer Elemen Jadi Nanti Dia Seperti Ini Oke Kalau Misalkan Dia Kurang Dan Butuh Double Tinggal Ditambahkan Double Spacer Oke Nah Jadi Dia akan Seperti Ini Display Sudah Benarkah Kita Coba Cek Dulu Ya Dot Button Oke Display Sudah Inline Block Kita Coba Cek Dulu Klik Kanan Speck Elemen Inline Block Sudah Text Decoration Kita Ya Seperti Ini Oke Nah Ini Kalau Kita Lihat Dia Sudah Ada Spacernya Nah Tapi Disini Nggak Jalan Ya Teman Teman Kenapa Nggak Jalan Karena Kalau Kita Lihat Disini Kita Akan Coba Ganti Dia Untuk Button Bluenya Kita Coba Set Dulu Disini Background Bluenya Ini Lebih Ke Biru Muda Seperti Ini Nah Untuk Colornya Pun Kita Coba Set White Seperti Ini Oke Nah Ini Sudah Kalau Kita Lihat Marginnya Sudah Ya Teman Nah Kemudian Saya Coba Tambahkan Margin Sendiri Dari Bagian Sini Misalkan Kita Coba Set Margin Top 20 Pixel Apakah Dia Jalan Atau Nggak Nanti Dia Seperti Ini Dan Kemudian Untuk Color Text Dex Colornya Kita Coba Set White Nah Nanti Dia Seperti Ini Oke Kalau Kita Lihat Nanti Seperti Ini Dan Untuk Paragraph Sendiri Kita Coba Set Colornya Itu Kita Bedain Di Bagian White Cuma Kita Coba Set Sedikit Ababu Seperti Ini Jadi Sedikit Berbeda Atau Kalau Misalnya Kalian Mau Bedakan Untuk Heading Kita Coba Set Health Satu Kita Bisa Set Colornya Itu Misalkan Beige Nah Jadi Seperti Atau Kita Coba Set Bex Ya Seperti Ini Gitu Ya Kalau Set Beda Sekalian Atau Juga Ini Gak Apa Dia White Colornya Cuma Pas Di Bagian Sininya Kita Coba Set Sedikit Abu Abu Ya Nah Seperti Ini Kita Tinggal Perbesar Ya Teman-teman Kita Tinggal Perbesar Untuk Bagian H1 Nah H1 Ini Kita Bisa Set H1 Font Size Kita Coba Set Di 3M Ya Kita Coba Cek Seperti Ini Ya Kemudian Untuk Line Hakenya Saya Coba Set Dulu Ya Hakenya Saya Coba Set Jadi 120% Kemudian Letter Spacingnya Saya Coba Set Minus 2 Pixel Misalkan Kita Coba Cek Dulu Nah Tidak Seperti Ini Lalu Sekarang Saya Tinggal Menambahkan Gambarnya Nah Untuk Gambar Sendiri Saya Coba Cari Di Unsplash .com Kemudian Kita Coba Cari Gambar Misalkan Lebih Ke Kita Coba Dulu Ya Street Fotografinya Oke Future Needs Misalkan Atau Interior Ya Kita Coba Cek Dulu Entah Kenapa Saya Kalau Melihat Gambar Interior Ini Kelihatan Menarik Ya Teman Oke Nah Sekarang Kita Sudah Ada Di Hcdex Ya Hcdex Saya Coba Collapse Dulu Ya Nah Disininya Kita Coba Set Hc Image Img.img Responsive Masukkan Gambarnya Terus Untuk Responsive Ini Saya Akan Coba Set Untuk Img Responsive Disini Disini Saya Coba Set Dot Img Responsive Ya Width Nya Itu 100% Oke Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Ini Dia Seperti Ini Sekarang Saya Akan Coba Set Text Itu Di Tengah Supaya Dia Jadi Lebih Oke Ai Center Oke Nanti Dia Seperti Ini Ya Kalau Kita Lihat Nah Terus Kemudian Oke Kalau Kita Lihat Dia Seperti Ini Ya Cukup Bagus Dan Kita Akan Coba Tambahkan Untuk Di Bagian Ininya HC Image Saya Coba Tambahkan HC Image Oke HC Image Di Sini Dan Image Kita Coba Set Border Top Left Radius Misalkan Kita Coba Set Di 50 Pixel Border Top Right Radius Kita Coba Set Dia Di 50 Pixel Kemudian Saya Coba Set Overflow Hidden Nah Kita Coba Cek Dulu Jadi Dia Seperti Ini Dia Akan Buat Seperti Ini Atau Kalau Misalnya Kita Mau Buat Semuanya Ya Sudah Border Radius Saja Oke Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Dia Akan Seperti Ini Dan Ini Supaya Kelihatan Ada Space Ya Teman Mungkin Width Si Image Ini Kita Coba Set Width Itu Tidak Lagi 50% Tapi 40% Dan Saya Akan Coba Tambahkan JCSP Ya Nanti Dia Seperti Ini Teman Teman Ya Kelihatan Cukup Bagus Ya Teman Teman Ya Ini Kalau Kita Lihat Kita Coba Inspect Element Di Bagian Sini Misalkan Saya Coba Tes Dulu Ya Untuk Bagian Position Kita Coba Set Relatif Misalkan Untuk Di Bagian Top Saya Coba Set Misalkan 50 Pixel Ya Ini Kalau Misalkan Kalian Mau Potong Seperti Itu Tapi Kita Sepertinya Enggak Usah Pakai Oke Seperti Ini Cukup Ya Ini Ada Bagian Yang Terpotong Memang Terkadang Makanya Kita Butuh Set Height Jadi Misalkan Kalau Misalkan Kalian Lihat Ini Disini Kita Bisa Set Height Misalkan Di 400 Pixel Ya Nanti Dia Langsung Seperti Ini Kita Coba Set Dia Di Dua Kalinya 800 Pixel Atau Mungkin Cuma Di 500 Pixel Ya Seperti Ini Atau Kita Coba Cek Lagi Dia Di 700 Pixel Ya Sekarang Ini Oke Oke Kita Sudah Punya Buat Seperti Ini Untuk Buat Seperti Ini Gampang Banget Teman Teman Untuk Buat Seperti Ini Gampang Banget Ya Bagian Bawah Ini Kita Tinggal Buat Satu Seksion Saja Ya Di Disini Saya Coba Kasih Space Juga Saya Coba Kasih Space Untuk Di Bagian Kalau Kita Lihat Ini Bagian Headernya Bagian Shop Ya Disini Nah Untuk Di Bagian Header Shop Saya 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 Coba Tambahkan Ya Headshot Saya Coba Tambahkan Padding 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 Misalkan 10px Sorry Untuk Yang Di A Bukan Yang Di Shop Tapi Yang Di Padding Kita Coba Set 10px Oke Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Nanti Seperti Ini Nah Cukup Bagus Disini Oke Nah Sekarang Kita Coba Cek Untuk Di Bagian Bawah Nya Di Bagian Bawah Ini Dia Punya Empat Kolom Seperti Ini Dan Ini Gampang Sekali Untuk Buat Saya Coba Buat Sekarang Ya Saya Akan Buat Di Luar Hero Ya Di Disini Saya Buat Namanya Service And Service Ya Kemudian Disini Kita Coba Set Service Container Ya Disini Ada Spacer Contennya Oke Kemudian Saya Akan Coba Set Untuk Deflex Service Item Nah Disini Saya Coba Tambahkan Icon Tadi Ya Nah Saya Coba Cari Dulu Untuk Icon Disini Ya Misalkan Icon Itu Dia Lebih Cenderung Ke Interior Ya Ini Ada Macem Macem Ya Kita Coba Cek Dulu Ya Disini Kita Bisa Gunakan Icon Yang Sama Misalkan Untuk Di Bagian Interior Ya Oke Misalkan Disini Kalau kita Lihat Kita Coba Cek Dulu Ya Kita Harus Cari Icon Yang Sudah Ada Packaging Jadi Nanti Kita Nggak Ngulang Dari Awal Misalkan Seperti Ini Ada Banyak Sekali Ini Model Misalkan Untuk Bagian Sini Copy Image Address Saya Coba Tambahkan Image Ya Disini Saya Coba Tambahkan Class Icon 64 Ya Nah Untuk Lebar 64 Pixel Nantinya Kita Coba Cek Disini Icon 64 Ya Width Kita Coba Set 64 Pixel Ya Kemudian Saya Coba Tambahkan Disini Misalkan H3 Misalkan Disini Kita Coba Buat Living Room Design Ya Tidak Seperti Ini Bentukannya Ya Lalu Kemudian Kita Coba Tambahkan Paragrafnya Paragrafnya Misalkan Lorem 10 Aja Oke Nah Seperti Ini Nah Kita Tinggal Set Service Item Saya Coba Copy Lagi Lalu Disini Misalkan Lighting Design Misalkan Seperti Ini Kita Coba Cek Lagi Untuk Gambarnya Saya Coba Cari Di Bagian Lighting Nah Ini Bagian Lighting Kita Coba Cek Copy Adress Copy Image Address Saya Coba Tambahkan Disini Teman Nah Nanti Dia Seperti Ini Oke Nah Terus Kita Coba Lagi Teman Teman Setelah Lighting Misalkan Kitchen Set Kitchen Set Design Nah Disini Kita Coba Copy Lagi Kita Butuhnya Berapa Tinggal Di Set Aji Ya Kitchen Set Design Nah Ini Saya Coba Copy Gambarnya Dulu Copy Image Address Saya Masukkan Di Atas Ya Terus Kita Punya Apa Lagi Teman Misalkan Kita Punya Bedroom Design Ya Oke Kita Coba Copy Dulu Ya Bedroom Design Ya Kemudian Kita Coba Copy Image Copy Image Address Saya Masukkan Dia Disini Ya Kalau Kita Coba Cek Sekarang Nanti Dia Seperti Ini Terus Terakhir Kita Coba Cek Dulu Disini Nah Misalkan Disininya Kita Coba Cek Tadi Sudah Misalkan Yang Disininya Kita Coba Set Bedroom Ya Bedroom Design Oke Nah Ini Ini Bedroom Kita Tinggal Masukkan Lagi Dia Disini Ya Sekarang Nanti Dia Akan Jadi Seperti Ini Kita Coba Set Dulu Untuk Bagian Service Item Disini Saya Coba Set Di Bagian Sini Saya Coba Set Service Kemudian Disini Dia Ada Item Nah Kita Coba Set Nah Disini Untuk Width Saya Coba Set Dia Di 23% Ya Kemudian Untuk Di Bagian B Saya Coba Kecilkan Font Size Saya Coba Set 14 Pixel Jadi Nanti Dia Seperti Ini Oke Nah Dia Seperti Ini Dan Untuk Di Bagian H3 Saya Coba Tambahkan H3 Margin Atas Bawah Itu 10 Pixel Kiri Kanannya 0 Jadi Nanti Dia Seperti Ini Dia Ada Space Sedikit Oke Dan Untuk Pay Sendiri Saya Coba Colors Saya Coba Set Sedikit Warnanya Lebih Tidak Terlalu Black Jadi Dia Mungkin Seperti Ini Jadi Lebih Bagus Lagi Oke Nah Ini Sudah Jadi Bagian Sininya Cukup Gampang Tidak Susah Dan Ini Supaya Ada Variasinya Saya Akan Coba Tambahkan Untuk H3 Colors Disini Saya Akan Coba Pakai Color Yang Dark Dari Background Hero Supaya Dia Selaras Jadi Disini Kita Coba Ambil Seperti Ini Oke Keliatannya Jadi Cukup Menarik Dan Seksion Terakhir Karena Waktunya Terbatas Kita Sudah Hampir Satu jam Saya Akan Coba Tambahkan Bagian Yang Ini Cuma Mungkin Titlenya Saya Tidak Akan Tambahkan Langsung Saja Ke Store Oke Nanti Kalian Bisa Tambahkan Sendiri Untuk Bagian Ini Store And Store Saya Coba Set Store Container Nah Disini Ada Spacer Content Space Content Kemudian Disini Kita Coba Set Deflex Oke Store Item Ya Kita Coba Image Dot IMG Responsive Ya Kita Tinggal Masukkan Gambarnya Saja Teman Teman Ya Misalkan Kita Coba Masukkan Gambarnya Ini Saya Pilih Orientation Misalkan Square Ya Kita Coba Masukkan Yang Ini Copy Image Address Saya Coba Masukkan Dia Kesini Ya Store Item Kemudian Disini Dia Punya H3 Misalkan Sofa Package Nah Disini Kita Coba Kalau Kita Lihat Dia Ada Apa Dia Ada Sedikit Tentang Keterangannya P Lorem 5 Misalkan Ya Nah Dia Punya Lagi Ya Misalkan Dot Price Sini Kita Punya Misalkan H4 RP 10 Juta Ya Oke Nah Jadi Nanti Dia akan Bentuknya Seperti Ini Kalau Kalian Lihat Nanti Kita Tinggal Styling Aja Nah Terus Kita Coba Cek Lagi Untuk Store Item Saya Coba Copy Teman Teman Ya Ini Store Item Dia Sampai Mana Kita Coba Cek Dulu Nah Ini Kita Coba Copy Dulu Nah Misalkan Disininya Kita Coba Room Package Gambarnya Kita Coba Ganti Copy Image Address Ya Kita Coba Masukkan Dia Disini Nah Nanti Kalau Kita Lihat Dia Seperti Ini Nah Terus Kita Coba Cek Lagi Misalkan Disini Kita Coba Klasik Misalkan Disini Kita Coba Set Lagi Store Item Saya Coba Copy Lalu Disini Klasik Klasik Package Nah Ini Saya Coba Ambil Yang Ini Copy Image Address Saya Akan Coba Masukkan Disini Oke Kita Coba Cek Lagi Di Bagian Website Kita Nanti Dia Seperti Ini Dan Kita Akan Coba Set Lagi Satu Lagi Saya Akan Self Package Oke Disini Book Self Package Nah Disini Saya Akan Coba Tampilkan Yang Ini Copy Image Address Kemudian Kita Akan Coba Cek Disini Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Dia Seperti Ini Kita Tinggal Style Di CSS Saya Akan Coba Tambahkan Store Set Store Kita Coba Set Item Nah Width Nya Mungkin Di Kita Coba Cek Di 23% Kemudian Disini Kita Coba Set Width Di 23% Lalu Disini Sudah Di Flex Kita Tinggal Justify Konten Aja Oke Oke Teman Teman Nah Sekarang Sudah Jadi Seperti Ini Kalau Kita Lihat Untuk Store Di Disini Saya Coba Untuk Yang Di Bagian Store Item Untuk P P P Pond Size Saya Coba Kecilkan Pond Size Di 12 Pixel Mungkin Coba Cek Atau 13 Kalau Terlalu Kecil Kemudian Untuk Di Bagian H3 Colors Saya Coba Set Gold Golden Rot Kita Coba Cek Dulu Nanti Dia Seperti Ini Lalu Untuk Price Saya Coba Set Dia Rot Price Kemudian H3 On Weight Saya Coba Set Di 300 Misalkan Kita Coba Cek Dulu Ini Dia Tidak Berubah Saya Lupa Dia Pak Apa Dia Pak H4 Seperti Ini Jadi Tidak Tidak Tipis Seperti Ini Atau Kalau Terlalu Kecil Kita Set 500 Pixel Nanti Tidak Seperti Ini Oke Jadi Bagus Nih Nih Kita Coba Cek Lagi Mungkin Untuk Warna Color Paint Saya Coba Sesuaikan Colors Kita Coba Just Kita Coba Cek Dia Di Segini Aja Ya Atau Dia Sedikit Lebih Soft Lagi Nah Baru Kemudian Harganya Oke Kalau Kita Lihat Seperti Ini Ini Juga Untuk H4 Mungkin Dia Tidak Perlu Tebal Kita Cukup Pakai Yang Ini Aja Sorry Ini Untuk H4 H3 Kita Coba Cek Dulu Nah Mungkin Seperti Ini Aja Dan Untuk Price Sendiri Saya Coba Kasih Margin Top Dia 20 10 Pixel Nah Jadi Nanti Dia Akan Terpisah Sedikit Seperti Ini Kalau Kita Lihat Dia Sudah Cukup Oke Oke Tonton Nah Ini Sudah Jadi Kita Tinggal Ini Juga Tonton Kalau Misalkan Mungkin Tonton Rasa Ini Perlu Di Highlight Bisa Juga Kalau Mau Dikasih Warna Gitu Misalkan Dia Jadi Black Seperti Ini Nanti Dia Akan Jadi Seperti Ini Oke Nah Ini Jadi Black Seperti Ini Kemudian Nanti Untuk Pricing Kita Tinggal Rubah Warnanya Misalkan Pricenya Ini Kita Tinggal Rubah Warnanya Colornya Mau Apa Colornya Misalkan Kita Coba Set Dia Di Bake Nah Nanti Dia Seperti Ini Nah Ini Kalau Misalkan Kalian Mau Set Seperti Ini Atau Ini Mau Warna Biru Tua Silahkan Gitu Kalian Bisa Set Kita Coba Cek Misalkan Untuk Backgroundnya Sendiri Kita Akan Coba Set Dia Warna Biru Mungkin Birunya Seperti Ini Cukup Tua Nah Jadi Nanti Dia Seperti Ini Baru Di bawahnya Kita Coba Cek Untuk Copyright Terakhir Kita Coba Cek Copyright Disini Copyright And Copyright Copyright Disini Kita Coba Set Dia Ada Space Content Disini Kita Coba Set Container Saya Tinggal Tambahkan Misalkan Nipe Cordeners Dan Copy 2022 All Right Reserve Oke Nah Sekarang Kalau kita Lihat Dia Nanti Seperti Ini Atau Mungkin Space Hider Cukup Oke Kalau kita Lihat Nanti Dia Seperti Ini Oke Kita Sudah Jadi Ya Teman Teman Dan Ini Mudah Banget Buat Kalian Implementasi Di Rumah Bagi Kalian Yang Mau Ikutan Kursus Silahkan Teman Teman Mumpung Harganya Masih Murah Karena Harga Kita Selalu Naik Ya Dari Awalnya Rp200.000 Sekarang Sudah Sampai Rp350.000 Dan Saya Akan Coba Merencanakan Naik Di Bulan Depan Itu Jadi Rp500.000 Karena Ini Benar-benar Worth it Dan Banyak Yang Sudah Berhasil Bekerja Dari Sini Oke Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Wassalamuala Wassalamuala Wb